Puluhan orang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bangka dilantik dalam Kepengurusan Masa Bakti 2019-2023. Diharapkan dengan kepengurusan baru ini, KONI Kabupaten Bangka dapat mengukir prestasi di bidang olahraga bagi Kabupaten Bangka. Pelantikan pengurus KONI Kabupaten Bangka Masa Bakti 2019-2023 digelar di gedung sepintu sedulang sunggaliat pada Senin Siang. Mersi Yuda terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Bangka yang baru dalam rapat pemilihan Ketua KONI Kabupaten Bangka. Pelantikan dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Mulkan. Dalam sambutannya, Mulkan berharap pengurus KONI yang baru dapat lebih berkarya dalam memajukan prestasi olahraga di Kabupaten Bangka. Pelantikannya dan selamat bekerja. Dan kami berharap kepada Ketua dan pengurus KONI lainnya. Yang pertama adalah jaga kebersamaan dan kekompakan. Ini yang paling penting. Kita akan rusuh ke setiap kejamatan untuk membentuk KONI kejamatan yang selama ini cuma bentuk-bentuk tiga. Kita akan bersinergi dan bekerjasama dengan para jamat ataupun sekjamnya untuk membentuk KONI kejamatan dari insan olahraga. Dalam kepengurusan KONI, periode kali ini didominasi oleh kalangan aparatur sipil negara dan sejumlah tenaga honor yang ada di Kabupaten Bangka. Selain itu ada juga pengurus yang berprofesi sebagai dokter. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, AINIS, melaporkan.